Kota Serigala Jilid 7. Salah seorang anak buah lem sahai mahir menggunakan bandringan berantai panjang. Sesaat ia memutar rantai lengan bola besi kecil di ujungnya, sehingga terdengar suaranya membelah udara. Detik berikutnya, diluncurkannya bandringannya untuk coba membelit kaki si kedok hitam. Si gadis berkedok melompat tinggi untuk menghindarkan kakinya dari belitan. Seorang musuh lainnya menyambitkan dua belati yang harus ditangkisnya sementara si jagomen bandringan sudah siap dengan serangan barunya. Dan lenyaplah peluang si gadis berkedok untuk menyingkir dari situ, kecuali kalau lebih dulu bisa menembus kepungan. Seperti sekawanan Serigala Kelaparan yang menemukan mangsanya, anak buah lem sahai itu segera melingkar, mengepung. Inilah bangsa yang pernah merampok rumah judi. Ayo, tangkap. Hati-hati, dia membawa pedang. Di lareng bukit itu pun terjadi pertempuran, seorang gadis melawan 20 lelaki-lelaki tegap. Dalam keadaan biasa, tidak sulit bagi gadis berkedok itu untuk memberi perlawanan, atau setidak-tidaknya untuk meloloskan diri. Namun saat itu si gadis berkedok masih belum pulih tenaganya, kakinya juga masih cedera. Maka pertempuran itu dirasakannya berat baginya. Gebrakan pertama, kecepatan pedang si gadis berkedok masih bisa makan korban seorang lawan yang tertikam pundaknya. Namun dalam gebrakan-gebrakan berikutnya, si gadis berkedok dipaksa untuk mengambil sikap bertahan saja, menghadapi puluhan senjata yang mengancamnya dari segala arah. Ada. Golok, tongkat, ruyung, rantai, tombak dan sebagainya. Dan anak buah lem sahai ini juga bukan orang-orang yang bisa dianggap enteng, sebab kadang-kadang mereka dilatih oleh lem sahai sendiri. Ketika si gadis berkedok sibuk menghadapi serangan dari depan, maka dari samping muncul serangan dengan Toya yang berhasil menghantam betisnya. Begitu keras, sehingga gadis berkedok itu merasa kakinya sedang dipatahkan, langkahnya sempoyongan. Menyusul rantai banderingan berhasil melibat pedangnya, sehingga gerak pedangnya jadi terhambat untuk beberapa detik. Cepat bekuk dia teriak si pemegang banderingan. Si gadis berkedok memutar tubuh, berusaha meluruskan batang pedangnya menjadi satu garis dengan tarikan rantai. Ia hampir berhasil, tapi jadi kehilangan beberapa detik untuk memperhatikan lawan-lawan lainnya. Tendangan seorang anak buah lem sahai dari samping menghajar lengannya yang memegang pedang, sehingga genggamannya atas tangkai pedang tak bisa dipertahankan lagi. Menyusul kakinya kena gebuk toya lagi. Saat-saat genting di mana si gadis berkedok mendekati akhir perlawanannya itulah tiba-tiba sesosok bayangan meluncur datang, dan langsung terjun ke arna pertempuran. Dialah Yos Yau H.O.U. Kalau mau, bisa saja ia tidak menggubris nasib si gadis berkedok dan lari saja sejauh-jauhnya. Tapi hati kecilnya tidak mengijankan tindakan macam itu. Gadis itu mendendam kepada Leng San Suoke, dan Yos Yau H.O.U. Sebagai anak salah satu tokoh Leng San Suoke merasa agak bersalah juga, sekaligus juga ingin mendengar penjelasannya. Karena itulah ketika dari puncak bukit melihat gadis berkedok itu terancam bahaya, dia pun balik untuk menolong. Yos Yau H.O.U. Tahu, menghadapi musuh sebanyak itu haruslah merebut peluang dengan serangan mengejutkan, tanpa memberi kesempatan bagi musuh-musuhnya untuk menyusun diri secara mapan. Maka ketika dekat. Dengan lawan-lawannya, kedua tangan Yos Yau H.O.U. Sudah menggenggam pasir. Suatu care yang bisa membuat para pendekar terhormat gelaleng-geleng kepala kalau melihatnya. Siapa kau bentak seorang anak buah Leng Sahai ketika melihat Yos Yau H.O.U. Mendekati Arna. Jawabannya adalah taburan pasir ke wajah dua musuh. Mereka terkejut dan terlambat memelah diri, sesaat kemudian mereka sibuk membersihkan mati sambil mencaci maki. Lawan yang ketiga mengayunkan tongkatnya, dan Yos Yau H.O.U. amat berselera untuk menggunakan tongkat lawan yang cocok dengan keahliannya itu. Secara berani, ia menangkiskan lengan kirinya yang keras ke tongkat lawan, sambil mendesak maju setengah membungkuk. Si penyerang berhasil dijotos sidungnya dan roboh, tongkatnya benar-benar berhasil dipinjam oleh Yos Yau H.O.U. Yos Yau H.O.U. tidak berhenti bergerak sedetik pun. Tongkat rampasannya meneru dua kali, dua lawan yang sedang membersihkan mata. Dari pasir itu pun digebuknya roboh tanpa ampun. Tapi bukan kepalanya yang dipukul. Kemudian ia langsung menerjang ke tengah-tengah musuh, mengayunkan tongkatnya bagai orang gila, tapi otaknya masih sepenuhnya waras. Korban keempat dan kelima susul menyusul mendapat gilirannya. Kawanan tukang keperuk itu jadi kacau. Kesempatan itu digunakan oleh si gadis berkedok untuk memungut kembali pedangnya, dan mulai bertempur lagi biarpun dengan kaki kesakitan. Kedatangan Yos Yau H.O.U. untuk berpihak kepadanya, membuat si gadis berkedok merasa agak aneh. Tapi tidak sempat ia mencari jawaban atas keheranannya. Saat itulah detik-detik untuk berlaga, bukan untuk berteka-teki. Sempat diliriknya sekejap Yos Yau H.O.U. Sekiranya Yos Yau H.O.U. bertempur dengan Gaya Kim Jiok Bun, tentu ia akan segera jatuh dalam kesulitan. Lebih dulu pasang kuda-kuda serapi mungkin, bergeser berputar-putar sambil memamerkan berbagai macam Gaya P. Tongkat rampasannya meneru dua kali, dua lawan yang sedang membersihkan metu dari pasir itu pun digebuknya roboh tanpa ampun. Bukaan dan setelah bergebrak pun masih pikirannya dibebani pilihan mau pakai jurus ini atau jurus itu. Namun Yos Yau H.O.U. tidak demikian. Datang langsung mengamuk, dan musuh pun kelabakan. Kakinya melangkah cepat setengah berlari, tongkatnya tak pernah berhenti menderu, mendahului setiap aksi dari pihak lawan. Tongkat itu menyambar ke kiri, kanan, belakang. Entah jurus apa, tapi menyodok, menebas, naik, turun, berputar, menyilang, mendatar, menegak, miring, pokoknya menuruti kata hatinya saja. Sasaran tongkatnya juga tidak memilih-milih lagi. Kalau ia memukul jidat dan musuh menangkis, maka ya lengan yang menangkis itu yang digebuk. Lutut, pinggul dan bagian kaki juga jangan harap bisa aman dari serbuannya. Begitulah, di tempat tinggalnya yang lama, H.O.U. sanggup memukul runtuh lalat-lalat yang beterbangan. Dan kini yang dihadapinya adalah manusia-manusia yang jauh. Lebih besar, jauh lebih gampang dipukul dan tidak bisa terbang. Kita berhadapan dengan orang gila yang tak kenal aturan silap teriak seorang anak buah lem sekaya gusar, tapi juga panik. Dua detik kemudian, orang itu roboh dengan gigi depan rompal kena sodokan tongkat yang tak kenal aturan silat itu. Agak geli juga si gadis berkedok melihat Kero bertempur model baru dari teman seperjuangannya itu. Tidak lama kemudian, sudah sepuluh orang anak buah lem sekaya bergeletakan merintih-rintih di tanah yang semuanya direbohkan oleh Yosiau H.O.U. Si gadis berkedok sendiri hanya merobohkan enam orang, jadi boleh dibilang kalah angka. Tapi hasil itu sudah cukup membuat sisa anak buah lem sekaya ketakutan, lalu ambil jurus langkah seribu. Nona tidak apa-apa tanya Yosiau H.O.U. kemudian kepada si gadis berkedok yang tengah-engah. Sesaat si gadis berkedok membisu canggung. Namun kemudian ia menyarungkan pedangnya di punggung, sambil menjawab, terima kasih. Tetapi budi dan dendam tetap jalan sendiri-sendiri. Kau sudah menolongku satu kali, elak aku pun akan menolongmu satu kali, supaya impas. Setelah itu, perhitungan dendamku tetap akan ku tagih darimu. Kau membalas dendammu untuk siapa? Si gadis berkedok tidak menjawab, melainkan langsung membalikan tubuh dan berjalan meninggalkan bukit kehangnia dengan langkah agak bincang. Yosiau H.O.U. cuma menatapnya sambil menarik napas beberapa kali. Kemudian Yosiau H.O.U. membuang tongkat rampasannya, dan berlalu pula dari situ. Mengambil arah lain dari gadis berkedok itu. Ia berjalan sambil setengah melamun, sehingga ketika tiba di kaki bukit ia dikejutkan oleh suara geram di belakangnya. Geram kemarahan, pembunuh keparat, ganti jiwa Lotoa. Dengan kaget ia membalik tubuh. Namun tidak sempat berbuat apa-apa ketika sesosok bayangan menubruknya dengan dasyat, dan sebuah tinju sekeras besi menimpa dadanya sehingga matanya berkunang-kunang dan tubuhnya terhuyung-huyung. Sosok bayangan itu masih hendak menambahkan pukulan mautnya, tapi dari kejauhan terdengar bentakan seorang lelaki lainnya, Losem, jangan bertindak gegabah. Habis mendengar bentakan itu, kesadaran Yosiau H.O.U. pun lenyap. Ia ambruk pingsan di semak-semak di kaki bukit, bahkan untuk melihat tampang penyerangnya saja tidak ada banyak kesempatan. Cuma samar-samar. SF. Keesokan harinya, Lemsahai tak keruan marahnya mendengar laporan kegagalan anak buahnya. Bukan saja jejak penculik gagal ditemukan, malahan 20 orang anak buahnya kena dihajar oleh maling berkedok yang dibantu seorang gila bertongkat. Betapapun gigi anak buahnya itu berdalih macam-macam, mereka masing-masing tetap mendapat persen 2 gaplokan dari Lemsahai. Lalu munculoh pun peng, tukang keperuk yang paling diandalkan oleh Lemsahai. Tapi si tukang keperuk andalan ini pun hanya melaporkan kegagalannya membuntuti untuk mengetahui kemana perginya hukong HWS malam. Dia pun mendapat hadiah 3 gaplokan. Dengan teriakan menggeledek, Lemsahai lalu mengusir semua orang-orangnya dari hadapannya. Mereka semua berhamburan lari keluar seperti anjing-anjing kena tendang. Selagi Lemsahai ingin menyendiri untuk menenangkan gejolak jiwanya, malah pangeran inkonggeng muncul dari ruangan belakang. Agaknya dia sudah mendengar apa yang terjadi di ruangan itu, dan kini datang untuk melihat. Bagaimana, Hiyantit? Dasar anak buahku yang goblok semua, Paman, Lemsahai menjawab lesu sambil. Mengepalkan tinju. Mereka belum menemukan jejak penculik itu. Inkonggeng agak tersipu. Makian goblok itu sebenarnya juga menyerempet pihaknya, sebab semalam dia juga telah membawa murid-murid Kim Jiok Bun untuk mencari kejurusan lain, dan sama gagalnya. Satu-satunya kelebihan, murid-murid Kim Jiok Bun tetap pulang dengan sikap panggun, tidak babak belur seperti anak buah Lemsahai. Tapi sama-sama menubruk angin. Untuk menghapuskan sikap canggungnya, Inkonggeng membelai-belai jenggot putihnya sambil mengangguk-angguk. Kemudian, untuk menutupi kegagalannya sendiri, Inkonggeng mengambil sikap seorang penghibur dalam menghadapi seorang yang sedang ditimpa kemalangan. Sudahlah, jangan berkecil hati, Hiyantit. Mungkin Hiyantit perlu mengubah kera menyelidiki jejak penculik itu. Jangan dengan kelompok-kelompok bersenjata yang berjalan terang-terangan, tapi menyebar pengintai-pengintai ahli yang menyamar di antara penduduk kota. Akan segera kulakukan, paman, sahut lem sahai sambil menopang kepalanya di atas meja. Sedangkan dalam hatinya ia mendamrat, tidak perlu banyak mulut, tua bangka, sok pintar, sedangkankah sendiri juga tidak menghasilkan apa-apa. Sebenarnya, kecurigaan lem sahai kepada hukong HWE semakin tebal, namun ia merasa tidak tepat mengutarakannya kepada pangeran Inkonggeng. Ia belum bisa memperhitungkan bagaimana tanggapan Inkonggeng kalau sampai mendengarnya, mungkin malah akan melakukan tindakan tak terkendali yang bisa merugikan lem sahai sendiri. Jadi, urusannya dengan hukong HWE, untuk sementara masih ditahannya untuk ditanggungnya sendiri tanpa memberitahu pihak Kim Jiok Bun. Begitulah, lem sahai merasa seolah-olah kepalanya hampir meledak pecah. Terlalu banyak yang dipikirkan, digelisahkan, tapi harus ditanggungnya sendiri karena takut diketahui orang lain. Orang-orang kepercayaannya pun dianggap hanya layak. Disuruh ke sana kemari, tetapi belum cukup layak diajak bertukar pikiran tentang kesulitannya. Terlalu berbahaya, jangan-jangan seperti anjing yang menggigit majikannya sendiri. Sementara, kata-kata hiburan inkongbeng yang berkepanjangan dan bertelitle itu tidak membuatnya tambah lega, malah semakin menambah rasa jemunya. Kalimat-kalimat basi yang itu-itu juga, dan celakanya, tidak habis-habis seandainya bangsawan tua itu bawahannya, tentu bukan sekedar dibentaknya, tapi mulutnya disumpal dengan sepatu. Koma sebagai seorang pendekar, jangan gampang putus asa. Nanti pasti keadaan akan menjadi cerah, sebab Hyantit adalah orang budiman yang selalu dilindungi oleh yang maha kuasa. Selama ini Hyantit telah menanam banyak kebajikan bagi penduduk longkaan, dan akan mendapat pahala yang layak, serta, dan seterusnya. Kapan setan jenggot putih ini membiarkan aku sendirian dan berpikir dengan tenang. Kutubnya sengit dalam hati. Tapi sambil menunjukkan wajah tersenyum dan mengangguk-angguk, pura-pura amat berterima kasih atas nasihat-nasihat itu. Seorang pegawai Lem Sahai tiba-tiba melangkah masuk dengan tangan membawa sebuah nampan tertutup kain, dengan sikap hormat ia mendekati ke arah Lem Sahai. Untuk sementara, Pangeran Inkongbeng pun menghentikan khotbahnya. Ada apa tanya Lem Sahai kepada pegawainya? Taijin, di luar ada seseorang yang mohon diperkenankan menghadap Taijin. Dan ia memintaku untuk menunjukkan benda di atas nampan ini kepada Taijin. Benda apa itu? Aku belum berani melancangi Taijin untuk membuka tutupnya. Maka aku bawa kepada Taijin. Sini. Biar aku lihat. Si pegawai melangkah maju dengan hormat, menyodorkan nampan tertutup kain itu. Sementara Lem Sahai mulai menyingkap tutupnya, dari seberang meja Inkongbeng menjulurkan kepalanya sepanjang-panjangnya untuk ikut melihat. Yang terletak di atas nampan selebar itu, ternyata cuma sebentuk cincin batu giyok berukir. Tapi benda kecil itu kontan membuat wajah Lem Sahai berubah hebat. Disambarnya cincin itu untuk didekatkan ke matanya, dia matinya dengan teliti, untuk meyakinkan bahwa dia tidak salah lihat. Kenapa dengan cincin itu? Hyantik tanya Inkongbeng yang heran melihat mimik muka Lem Sahai. Inilah cincin yang tak pernah lepas dari jari apeng, anakku. Hadiahku kepadanya pada hari ulang tahunnya yang ke-20, setahun yang lalu. Inkongbeng langsung berdiri sambil merabah gagang pedangnya, dan berkata, kalau begitu, orang yang datang mengantarkan cincin ini pastilah anggota komplotan penculik yang patut dihajar, dan si pendekar tua ini terus hendak melangkah keluar. Lem Sahai terkejut melihat tindakan itu, sampai tak terasa ia mencegahnya dengan setengah membentak, Jangan gegabah, Paman. Taruhannya adalah keselamatan anakku. Rupanya karena begitu khawatir akan keselamatan anaknya, suara lem Sahai jadi kelewat keras, melewati batas sopan santun yang selama ini dijaganya. Seperti membentak orang bawahannya saja. Untung ketua Kim Jok Bun itu tidak tersinggung, cuma mukanya agak merah dan sikapnya jadi agak kikuk. Tapi ia duduk kembali sambil menahan semangat kepahlawanannya yang menggebu-gebu. Sementara Lem Sahai telah memerintahkan pegawainya itu, suruh orang itu masuk. Si pegawai segera beranjak keluar. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tinggi besar melangkah masuk sambil menyeringai, memperlihatkan giginya yang coklat. Dandanannya lumayan bagus. Topi sutera, jubah kain satin, ikat pinggang berkepala batu giyok, yang agak salah cuma ukurannya. Segala dandanan mewah itu serba kekecilan untuk tubuhnya yang besar dan penuh otot bergumpal-gumpal itu. Jadinya mirip seekor monyet besar yang coba didandani dengan mewah untuk mentopeng di pinggir jalanan. Tetapi Lem Sahai tak terlalu menggubris dandanan orang itu. Ia mengangkat cincin milik anaknya, sambil bertanya, kau yang datang mengantarkan cincin ini? Ya, sahut orang itu sambil menyeringai lagi. Dan tanpa menunggu dipersilakan, ia langsung mengambil tempat duduk, dan langsung pula menaikan sebelah kakinya ke atas kursi, seperti kebiasaannya kalau sedang nongkrong di warung-warung murahan. Siapa kau tanya Lem Sahai pula? Ti Kuan Tai Jin, namaku tidak penting. Nama orang yang mengutus aku itulah yang penting. Namanya Kong Sun Hang dan sekarang si. Keledai kecil Lem Kiong Peng itu ada dalam genggamannya. Lem Sahai menggertak gigi menahan amarahnya. Sedangkan pangeran In Kong Beng bertanya, siapa Kong Sun Hang itu, Hiyan Tid? Sahut Lem Sahai, seorang bandit tengik yang sudah bertahun-tahun mengganggu ketenangan rakyat di Kisong Kuan dan sekitarnya. Orang suruhan Kong Sun Hang itu tiba-tiba tertawa cekikikan mendengar penjelasan Lem Sahai kepada In Kong Beng itu. Lalu dia menambai penjelasan itu, ya, pemimpinku adalah bandit dan kami semua juga bandit. Kami sama dengan Ti Kuan Tai Jin ini. Sama-sama bandit. Hanya kalau kami bandit terang-terangan, kalau Ti Kuan Tai Jin ini bandit yang berselubung jabatan resminya dan tutup mulutmu potong lem sahai gusar. Kau ingin mampus. Jangan coba-coba mengganggu seujung rambutku pun, Ti Kuan Tai Jin. Sebab kalau sampai aku tidak kembali dengan selamat kepada kawan-kawanku dengan batas waktu sore nanti, maka kawan-kawanku akan mulai menyembelih putera mustikamu itu. Lem Sahai memang tidak berani turun tangan atas diri utusan yang nekat ini, tapi mulutnya masih menyerocos dengan gusar, siapapun tahu bahwa aku adalah pendekar terhormat yang selalu berdiri paling depan menghadapi kejahatan. Aku juga seorang hakim yang berhasil membuat rakyat Long Kuan menikmati kesejahteraan di bawah keputusan-keputusanku yang adil. Orang suruhan Kong Sun Hang ini kembali tertawa cekikikan, Janggal juga melihat seorang berperawakan begitu besar dan berwajah seram, ternyata suara tertawanya mirip anak gadis. Katanya, kalau di Long Kuan ini semua orang menganggapmu begitu mulia, ya boleh-boleh saja. Tapi apakah kau mau ingkar bahwa kau lah yang memberi modal rumah pelacuran Bang Hoa Lim di Kisong Kuan, dan juga bohong teriak lem se-hai, marah campur kuatir kalau sampai suruhan Kong Sun Hang itu menguraikan dari mana saja sumber penghasilannya yang amat besar itu. Padahal di situ ada pangeran Inkong Beng yang ikut mendengarkan. Ia kuatir kalau ikatan keluarga yang diperjuangkannya selama ini akan batal, karena ketua Kim Jok Bun itu terkenal suka menyebut dirinya sebagai pembenci kejahatan sampai ke akar-akarnya. Kalau pandangan ketua Kim Jok Bun terhadap dirinya memburuk, mana mau dia menyerahkan cucu perempuannya menjadi menantu seorang yang berpenghasilan tidak halal. Dia hanya memfitnahku, Paman, Lam Sakai berusaha menjelaskannya kepada Inkong Beng. Komadia pasti hanya disuruh oleh suatu pihak untuk memecah belah ikatan kekeluargaan kita, karena mereka merasa iri. Inkong Beng mengangguk-angguk dan mengelus-elus jenggotnya. Jangan khawatir, Hiantit. Masa aku akan lebih mempercayai orang yang tak keruan asal-usulnya, daripada mempercayai Hiantit yang sudah lama ku kenal sebagai sahabat mendiam puteraku? Entah ucapan benar-benar keluar dari dasar hati atau cuma basa-basi, Lam Sakai tak bisa memastikan. Namun setidaknya agak lega mendengarnya. Sementara Lam Sakai berbicara dengan Inkong Beng, orang suruhan Kong Sun Hang itu dengan tenangnya mengorek-orek lubang hidungnya dengan telunjuk, lalu senaknya diusap-usapkannya telunjuknya ke pegangan kursi, yang sehari dibersihkan tiga kali oleh pegawai-pegawai Lam Sakai. Inkong Beng mengerutkan alis melihat tingkah laku orang itu. Kemudian Lam Sakai bertanya, Nah, keparat, sekarang katakan apa maksudmu datang kemari dengan membawa cincin anakku? Langsung dan singkat saja. Saat ini anakmu ada di tangan kami. Nah, supaya bebas, kau harus menyediakan uang 25 ribu tahi lemas dalam waktu tiga hari. Kami yakin uang sejumlah itu tidak berat bagimu, mengingat keuntungan yang kau peroleh dari. Rumah-rumah judi, rumah-rumah pelacuran, penyelundupan candu dari bandar kanton, belum lagi penghasilanmu dari. Diam bentak Lam Sakai. Kalian bukan saja pemeras-pemeras yang licik, tapi juga pemfitnah-pemfitnah bermulut kotor yang berusaha menjatuhkan kehormatanku. Baik, baik. Anggap saja ucapanku tentang sumber-sumber penghasilanmu tadi tidak pernah kuucapkan, kata suruhan Kong Sun Hang itu sambil tertawa cekikikan. Nah, bagaimana? 25 ribu tahi lemas, tiga antai jin yang dermawan? Mengingat betapa penting anaknya bagi rencana-rencananya di masa depan, mau rasanya Lem Sakai langsung menyanggupi untuk membayar jumlah itu. Jumlah itu memang tidak berat bagi Lem Sakai yang sudah bertahun-tahun merampok rakyatnya sendiri lewat judi dan candu. Tapi di ruangan itu juga ada Inkong Beng yang ikut mendengarkan. Kalau langsung sanggup, tentu Inkong Beng akan curiga, dari mana seorang ti. Koan yang gajinya tidak besar itu punya uang sebanyak itu? Dan begitu gampang pula memberikan kepada orang lain? Maka ia pura-pura menawar, Wah, berat. Selama ini aku menjalankan tugasku dengan jujur, lurus, tidak terima suap, tidak memeras pencari keadilan, dari mana punya yang sebanyak itu? Bagaimana kalau pembayarannya aku cicil? Misalnya seperlima demi seperlima. Orang suruhan Kongsun Hang agaknya mulai habis kesabarannya melihat pelitnya Lem Sakai. Sambil mengebrak meja, ia berkata keras, Kenapa waktu kau peralat pasukan Ciu Him Tiang dari Kishong Koan, kau gorok kami sekaligus dan tidak sedikit demi sedikit? Aku tahu, kau meminjam tangan Ciu Him Tiang menghancurkan kami, tak lain hanya agar kau bisa menguasai sendiri sumber-sumber keuntungan yang ku sebut tadi. Lici kau. Pura-pura membasmi kami dengan dalih membela rakyat padahal supaya bisa sendirian mengangkangi perdagangan candu di sepanjang sungai Mutiara. Huh! Semua saingan kau. Singkirkan dengan menggunakan tangan orang lain. Dengan agak takut-takut, Lem Sakai melirik, menyelidiki wajah Ing Kong Beng, bagaimana kira-kira kesannya terhadap ucapan suruhan Kongsun Hang itu. Si bangsawan tua itu masih mengelus-elus jenggotnya dengan wajah tak mencerminkan apa-apa. Isi hatinya susah ditebak. Baiklah, kata Lem Sakai kemudian. Bagaimana kalau dua kali bayar separuh demi separuh? Boleh. Boleh. Nanti anakmu juga akan dikembalikan dalam dua kali kiriman. Separuh dulu, lalu separuh lagi. Alangkah geram Lem Sakai mendengar jawaban itu. Kalau menuruti nafsu amarahnya, ingin ia melompat dan mermas hancur wajah tamunya itu. Namun demi keselamatan anaknya, ia harus menahan diri. Aku minta waktu untuk berpikir. Asal tidak lebih dari tiga hari, sahut orang suruhan itu sambil bangkit dari kursinya. Ku hancurkan jangan coba-coba mencari jalan lain kecuali menuruti tuntutan kami. Wang itu untuk ganti rugi kehancuran sarang kami, yang sudah kau hancurkan dengan meminjam tangan Ciu Him Tiang dari Kishong Koan. Apapun dalihmu. Lalu pergilah orang itu. Bilang permisi pun tidak. Tapi ketika sampai di ambang pintu, dia berhenti, membalikan tubuh dan berkata, juga jangan coba-coba membuntuti aku. Pasti ketahuan, sebab di sekitar gedungmu ini banyak teman-temanku yang mengawasi sambil menyamar di antara rakyat banyak. Kalau kau nekat, jangan menyesal kalau kami kelak cuma mengembalikan potongan-potongan tubuh anakmu. Lam Sakai tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengepalkan tinjunya kuat-kuat dengan wajah merah padam. Setelah orang itu pergi, bertanyalah Inkong Beng, bagaimana baiknya, Hiyantit? Lam Sakai menarik nafas dan menjawab, Ya ah, rasanya belum terpikirkan Caroline menyelamatkan anakku kecuali menuruti kemauan bangsat-bangsat itu. Biarpun aku tidak tahu dari mana harus mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu tiga hari. Sengaja ditunjukkannya kesan kesulitan keuangan, agar ia dikira benar-benar pembesar yang jujur. Padahal, asal mau membuka lacinya, biarpun sepuluh kali lipat jumlah yang diminta penculik pasti tersedia detik itu juga. Pangeran Inkong Beng mengangguk-angguk saja. Namun dalam pandangan Lam Sakai, pangeran tua itu agaknya tidak terlalu mempercayai dirinya sebagai pembesar jujur. Buktinya, si bangsawan tua cuma mengangguk-angguk tapi tidak menawarkan bantuan keuangan. Tapi Inkong Beng juga diam saja. Khutbahnya tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran sedang tidak mendapat waktu yang tepat untuk dikhutbahkan di situ. Terhadap seorang yang akan menjadi mertua cucu. Perempuannya, yang berarti akan menjadi penjamin masa depan keluarganya. Khutbah-khutbahnya khusus untuk orang yang tidak bersangkut paut kepentingan apa-apa dengannya. Meskipun demikian, Lam Sakai masih perlu juga memberikan penjelasan panjang lebar, agar Seng Pangeran jangan percaya ucapan bohong utusan penculik tadi. Dan Inkong Bengnya cuma mengangguk-angguk terus. Saat itulah tirai pemisah antara ruang tengah dan ruang dalam tersibak oleh tangan berkulit halus dan berjari-jari lentik lembut, In Hiang muncul dengan kun merah jambu. Ia berjalan perlahan, jauh lebih perlahan dari biasanya, seakan-akan di dalam sepatunya ada pakunya. Oh, cucuku, ada apa tanya Inkong Beng? Sedangkan Lam Sakai cepat-cepat bangkit dan menyambut dengan manisnya, duduklah di sini. Bisa kumaklumi kalau wajahmu kelihatan sedih, karena memikirkan calon suamimu yang masih ditawan para penculik. Tapi jangan sedih. Demi kebahagiaanmu, pasti akan kubereskan urusan ini. Terima kasih, Paman Lem, sahut In Hiang sambil mengambil tempat duduk. Ada yang hendak kau bicarakan, ah yang aku ingin menanyakan suatu peristiwa di masa lalu, kepada Paman Lem. Wajah Lem Sakai berkerut heran, begitu pula Inkong Beng. Soal apa, Ah Hiang? In Hiang mengangkat wajahnya sedikit, itulah soal tewasnya ayahku, sepuluh tahun yang silam. Aku mohon dengan hormat, agar Paman Lem suka menceritakan sekali lagi tentang peristiwa itu. Jantung Lem Sakai berdenyut lebih keras mendengar permintaan calon menantunya itu. Hari-hari belakangan itu, selagi hubungan saling menjaga rahasia dengan hukong HWE agak terganggu, maka In Hiang yang tiba-tiba menanyakan soal lama itu sempat menimbulkan perasangkanya. Pikirnya, jangan-jangan gadis ini sudah bertemu dan berbicara. Langsung hukong HWE, entah kapan dan di mana. Eh, Paman Lem, nampaknya Paman keberatan. Oh, ya, ya, eh, tidak. Maksudku, aku tidak keberatan. Aku cuma merasa amat sedih setiap kali ingat kejadian itu, sebab almarhum ayahmu adalah sahabatku yang terbaik. Buat apa mengungkit-ungkit lagi peristiwa menyedihkan itu, Ah Hiang kakeknya ikut bicara pula. Mengingatkan akan puteraku yang dibunuh keempat Jahanam Leng San Suoke itu, aku minta maaf kalau sampai menimbulkan kenangan sedih dalam diri kakek dan Paman Lem. Memang kakek pernah bercerita kepadaku tentang peristiwa itu, tapi aku mau mendengarnya juga dari Paman Lem. Bukankah Paman mengalami langsung kejadian itu? Lem sahai termangu, menduga-duga apa tujuan In Hiang dengan menanyakan kembali soal itu. Dan selagi ia masih bungkam, Ingkong Beng sudah berkata, Benar Ah Hiang. Pamanmu inilah yang datang ke rumah dengan membawa jenazah ayahmu, dan betapa besar jasanya karena Pamanmu pula yang memberitahu aku siapa pembunuh ayahmu. Nah, karena itulah aku mohon Paman Lem bercerita lagi. Ingkong Beng memandang Lem sahai sambil mengangguk kecil. Coba kau turuti permintaannya, Hiantit, agar dia puas. Terpaksa Lem sahai berkata dengan agak enggan, Baiklah. Masa ceritaku berbeda dengan cerita kakekmu? Kami adalah orang-orang bermartabat yang menjunjung tinggi kehormatan, sangat bisa dipercaya. Sekali bilang putih ya putih, bilang hitam ya hitam. Sesaat ruangan itu jadi hening, dan In Hiang mulai memasang kupingnya baik-baik. Begini, Ah Hiang, ku singkat saja ceritanya. Sepuluh tahun yang lalu, aku dan ayahmu adalah sahabat karib. Kami sering bahu-membahu dalam perjuangan membasmi kaum jahat dan menegahkan kebenaran. Kebetulan waktu itu ku dengar lengsan suoke mulai mengganas, maka aku dan ayahmu memutuskan untuk mencari dan menumpas mereka. In Kong Beng juga mengangguk-angguk sambil berkata, Nah, Ah Hiang, teladanilah semangat juang ayahmu dan Paman Lem itu. In Hiang cuma mengangguk basa-basi, dan siap mendengar kelanjutan cerita sambil mengharap kakeknya tidak terlalu cerwet. Paman Lem, di antara empat tokoh lengsan suoke itu, siapa yang membunuh ayah? Lem sehai bimbang sejenak. Em, sayang. Waktu itu suasananya amat gelap. Di satu pihak, kami berdua, di lain pihak mereka berempat, masing-masing pihak tidak bisa melihat dengan tegas. Sampai suatu saat ku dengar ayahmu mencerit kesakitan, lalu roboh. Terdorong oleh rasa setia kawan, aku mengamuk sehingga mendapat luka-luka, tapi juga berhasil memukul mundur keempat bangsat itu. Lalu ku bawa pulang tubuh ayahmu. Selanjutnya, kaketmu pun tahu kejadiannya. Memang benar begitu, In Kong Beng pun membenarkan. Tapi, apakah sudah pasti bahwa Leng San Suoke yang membunuh ayah? Ya tentu saja pasti. Kalau mereka tidak bersalah, kenapa mereka bersembunyi ketakutan selama 10 tahun? Orang bersembunyi belum tentu karena benar-benar telah melakukan kesalahan, bisa juga karena merasa tidak sanggup menghadapi pihak lain yang lebih kuat, pikir In Hiang. Tetapi yang dikatakannya lain, apakah dari pihak Leng San Suoke tidak perlu ditanyai untuk mendapatkan duduk? Persoalan yang sebenarnya? Leng San Suai semakin gelisah, apakah calon menantunya ini mulai tidak mempercayai cerita tentang kematian ayahnya? Hampir saja Leng San Suai berteriak tidak perlu, namun buru-buru menahan mulutnya. Ucapan itu pasti tidak cocok keluar dari mulut seorang hakim yang mestinya menunjukkan keadilan untuk semua pihak. Tetapi Inkong Beng lah yang menjawab dengan penuh emosi, tidak perlu mereka ditanyai. Omongan kaum bandit macam Leng San Suoke mana patut dipercayai? Mana bisa bobot kejujurannya dibandingkan dengan omongan pamanmu, yang terkenal sebagai hakim yang adil dan bijaksana? Seng hakim yang adil dan bijaksana itu pun tersenyum puas. Yang tidak puas adalah In Hyang, namun tidak berkata apa-apa. Sementara Inkong Beng terus menyuntikan semangat balas dendam ke jiwa cucunya, jadi tidak perlu diragukan lagi, Ah Yang. Kalau ketemu Leng San Suoke, atau murid-murid atau keturunan mereka, langsung cabut pedangmu dan bunuh mereka. Binasakan. Agar arwah ayahmu puas di alam bakar. Hanya untuk memuaskan seorang yang sudah meninggal, tidak hanya itu. Tapi juga untuk kehormatan Kim Jok Bun. Di hadapan para pendekar yang mau menjadi saksi, sudah ku ucapkan sumpah dengan arak berdarah, untuk membabat Leng San Suoke sampai keturunan-keturunannya. Kalau sampai Kim Jok Bun tidak menepati sumpah itu, sungguh malu rasanya tetap hadir di dunia persilatan. Benar. Benar, dukung Leng sehai dengan wajah puas. Tetapi ia masih belum berani mengatakan kepada In Kong Beng, bahwa salah satu tokoh Leng San Suoke itu sudah nongkrong sebagai tokoh terhormat di Long Koan, sebagai Cong Peng Tajin. In Hiang menundukan kepala. Ah Yang, kenapa kau? Sakit? Ah, eh, tidak. Tidak paman. Soalnya semalam, sampai di sini si gadis tiba-tiba menghentikan ucapannya. Semalam kenapa? Semalam, semalam aku cuma kurang istirahat karena gelisah. Aku mau istirahat dulu, paman. In Hiang bangkit dari kursinya, lalu menghilang kebalik tirai, membawa perasaannya yang bergejolak. Kenapa dia tanya Leng sehai? Tentunya gelisah karena belum mengetahui nasib calon suaminya, sahut In Kong Beng gampang-gampangan saja. Maklum, calon pengantin. Leng sehai was-was bahwa jawaban kegelisahan In Hiang sebenarnya tidak segampang itu. Namun dia ikut-ikutan tertawa juga. SF. Siang hari kembali digantikan seng malam. Siang hari adalah saatnya orang-orang terhormat untuk saling tersenyum manis dan bersopan santun sambil membicarakan urusan-urusan yang baik-baik saja. Dan malam hari cocok bagi semua pihak untuk mengendap-endap dengan senjata terhunus, saling mengintai untuk menerkam. Seorang gadis berkedok hitam kembali muncul di bukit kehangnia di luar kota. Gerakan gadis itu cepat, tapi agak kaku karena kakinya yang masih cedera. Nampaknya gadis berkedok itu mencari sesuatu atau seseorang, sebab ia berjalan. Memutari bukit sambil celingukan ke sana kemari. Akhirnya ia duduk di atas sebuah batu. Sekali ia menengadah ke langit yang gelap, dan bergumam sendirian, saat ini rasanya tengah malam sudah lewat. Aku akan gila kalau berharap dapat menemuinya sekarang, karena tidak ada perjanjian apa-apa. Lagi pula, seandainya dia sudah melihatku, pasti akan langsung menyingkir jauh-jauh. Buat apa dia menemui orang yang kemarin telah berusaha membunuhnya? Memikirkan kemungkinan tak berpertemu dengan Yos Yau Hau, gadis berkedok itu jadi agak kecewa. Ia duduk merenung. Orang itu adalah anak Yotiat, tapi kenapa berwatak begitu baik, mau menolongku selagi aku hampir tertangkap oleh orang-orangnya Paman Lem. Seandainya aku sampai benar-benar tertangkap dan kedokku dibuka, entah bagaimana hebat aku membuat malu kakek di hadapan Paman Lem. Dulu aku mendengar cerita kakek tentang Leng San Suoke yang kabarnya begitu jahat. Aneh juga, kalau salah seorang tokoh Leng San Suoke punya anak begitu, begitu, baik. Tiba-tiba gadis berkedok itu tersipu sendiri, dan memaki dirinya sendiri dalam hati, kenapa aku jadi sinting macam ini? Kalau kutemui dia lagi, harusnya kukeraskan hatiku untuk mencabut pedang dan membunuhnya. Demi dendam mayah. Sesaat berhenti, lalu dilanjutkan dengan agak dipaksakan. Dan juga demi kehormatan Kim Jok Bun. Tapi urusan kehormatan Kim Jok Bun itu, ia jadi ragu-ragu sendiri. Menjaga kehormatan itu wajar saja, tapi kalau soal itu dijadikan satu-satunya pertimbangan, atau dijadikan pertimbangan yang nomor satu di atas soal-soal lain, bahkan di atas soal benar-salah atau adil-taadil, maka rasanya janggal juga. Cukup dengan pertimbangan kehormatan, kakeknya langsung menelan begitu saja semua laporan Leng Sahai tentang kematian aliahnya. Cukup dengan pertimbangan kehormatan pula kakeknya mengumumkan ikrar menumpas. Leng San Suoke. Lalu merasa tidak terhormat kalau gagal memenuhi ikrar itu, tanpa menyelidiki lebih teliti lagi laporan Leng Sahai itu palsu atau tidak. Dalam suatu pengadilan pun, tidak adil kalau si tertuduh tidak diberi kesempatan untuk didengarkan lebih dulu, betapapun besar kesalahannya, pikiran itu muncul di benaknya. Suatu hal yang sebelumnya tak terpikirkan. Lagi pula, paman Leng merasanya tidak boleh dipercaya sepenuhnya. Kakek bukan orang bodoh, tapi entah kenapa begitu mempercayai paman Leng, seperti kena guna-guna saja. Dulu kakek adalah seorang yang sering berbuat kebaikan dengan tulus. Tapi setelah kebanjiran ucapan terima kasih, sanjung puji dan ketenaran, kakek seolah-olah menjadi mabuk. Tidak bisa lagi memberdakan mana yang tulus, mana yang mencilat dan menyesatkan. Akhirnya tujuan tindakan kakek bukan lagi berbuat kebaikan, tapi sekedar mendapat sanjungan dan ketenaran. Nama baik yang dikejar-kejar. Makin sedikit yang berani. Memperingatkan kakek, makin kakek merasa benar sendiri. Nama baik malah menjadi belenggunya. Aku mulai ragu-ragu, tidakkah kakek sebenarnya cuma diperalat oleh paman Leng yang tahu kelemahannya? Sampai rembulan bergeser beberapa jengkal ke arah barat, In Hiang, gadis berkedok itu, hanya melakukan pekerjaan yang itu-itu juga. Duduk, berjalan mondar-mandir, duduk lagi, mondar-mandir lagi. Tapi selama itu pula lah otaknya berputar keras, pemikirannya menerjang keluar dari batas-batas yang selama ini ditaatinya. Sejak kecil aku berulang-ulang di jejali ajaran tentang nama baik perguruan yang harus diutamakan, nama baik keluarga yang harus dijunjung tinggi. Dan kami bangga kalau lewat di jalanan dan semua orang membungkuk hormat. Bangga kalau dalam pertemuan-pertemuan kami menduduki kursi-kursi kehormatan. Kami belajar silat, lalu memisahkan diri dari masyarakat dan menjadi kelompok tersendiri. Di antara sesama, pendekar, kami bicara muluk-muluk soal menegahkan kebenaran dan keadilan. Tapi apa yang sudah dilakukan Kim Jok Bun untuk orang-orang malang yang setiap hari nampak di mana-mana, mereka lewat begitu saja. Lalu kalau mengingat apa yang selama ini sudah dilakukannya sendiri, In Hiang jadi merasa kurang bersalah. Setidak-tidaknya, ia pernah menyalurkan uang dari rumah judi di Long Kuan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Saat itu juga ia menyadari ketidakjujuran lem sehai yang berbeda antara ucapan dan tindakan. Tiba-tiba ia ingat, yang ditunggu-tunggu kok belum datang-datang juga? Maka, meskipun dengan rasa agak kecewa, dia pun bangkit dan meninggalkan tempat itu. Tiba di kaki bukit, tiba-tiba kakinya menyentuh sesuatu. Ia menunduk untuk lebih memperhatikan, dan terkesiap ketika melihat sepasang kaki terjulur dari semak-semak. Cepat disibakannya semak-semak itu untuk melihat siapa yang tergeletak di situ. Ternyata itulah orang yang ditunggu-tunggunya sejak tadi. Dalam keadaan diam dengan metu, terpejam rapat. Sesaat In Hiang ragu-ragu. Orang ini anak Yotiat. Kalau menuruti pesan kakeknya, satu-satunya yang harus dilakukan sekarang adalah memotong kepala orang ini, lalu menunjukkan kepada halayak ramai bahwa Kim Jiok Bun sudah berhasil menebus malu dengan memenuhi sumpah. Tapi ia singkirkan pesan kakeknya. Orang inilah yang kemarin telah menolongnya ketika hendak ditangkap orang-orangnya Lem Sekhai. Tetap menolong tanpa dendam, biarpun baru saja menghadapi sikap permusuhan In Hiang. Sesaat In Hiang bingung, tapi akhirnya diambilnya keputusan, akan kutolong dia seandainya masih hidup? Agar hutang budiku impas. Setelah itu, akan kutanyai dia tentang peristiwa matinya ayahku 10 tahun yang lalu. Kalau dia pantas dibunuh, akan kubunuh. Tapi setidaknya harus kudengarkan dulu. Suaranya, sebagai perbandingan dengan yang pernah dikatakan Paman Lem. Setelah mantap keputusannya, tindakannya pun tidak berlambat-lambatan lagi. Pertama-tama ia mengangkat tubuh Yus Yau Hau ke tempat yang lapang, kemudian membuka bajunya di bagian dada untuk mencari detak jantungnya dengan rabaan telapak tangannya. Masih ada denyut jantung itu, biarpun lemah. Tapi In Hiang agak heran melihat sebuah benda jatuh dari dalam baju Yus Yau Hau. Ia periksa benda itu, dan mukanya menjadi merah sendiri karena mengenali benda itu adalah sebelah sepatu miliknya sendiri, yang hilang ketika terjadi perkelahian di rumah Judy beberapa hari yang lalu. Ia tidak tahu, kenapa anak bandit ini menyimpan benda miliknya begitu rapi dalam bajunya. Mau diapakan? Membuat jantung In Hiang tambah berdebar saja. Namun ia segera menyingkirkan segala pikirannya yang melantur. Orang di depannya itu butuh pertolongan segera. Ditekan-tekannya. Sebentar dadah Yus Yau Hau untuk memperkuat detak jantungnya, lalu digendongnya menjauhi kota Longkoan. Ia tidak berani membawanya masuk kota, sebab kalau sampai diketahui kakeknya, pasti celakalah anak bandit ini sebelum sempat ditanyai apa-apa. Akhirnya diketemukannya sebuah tempat di pinggir hutan. Sambil berharap mudah-mudahan tempat itu tidak didatangi macan, In Hiang meletakkan tubuh Yus Yau Hau di rumputan. Kemudian diadakannya pengobatan secara darurat. Ia lega mendengar napas Yus Yau Hau makin lancar, meskipun belum sadar. Dinyalakannya perapian untuk mengusir gelap dan dingin. Sejenak ia lupa, bagaimana gelisahnya kakeknya dan saudara-saudara seperguruannya kalau tidak menemuinya ada di kamarnya, di rumah lem sekai yang megah itu. SF. Cahaya matahari pagi semakin kuat menerobos rimbunnya daun-daunan di tepi. Hutan itu. Cahaya warna emas itu membentuk garis-garis tebal dan tipis sebelum jatuh ke tanah, tapi sebagian besar suasana hutan itu masih gelap. Segaris cahaya tipis menusuk langsung ke Matthew Yus Yau Hau yang masih terpejam. Tanda-tanda kesadaran segera nampak ketika bola Matthew dibalik pelupuk itu mulai bergetar dan bergerak-gerak gelisah. Ia membuka matanya sedikit, namun buru-buru dipejamkannya kembali karena silau. Digerakannya mukanya ke samping, barulah dibukanya Matthew itu kembali, dan langsung ditangkapnya suasana pagi yang segar di pinggir hutan itu. Ia mendesah perlahan. Inhi yang setengah sadar setengah tidur dalam posisi duduk memeluk kedua lututnya, sambil meletakkan kepala di antara lutut-lututnya. Ia mengangkat mukanya ketika mendengar desah lirih Yus Yau Hau. Kau sudah sadar tanyanya lembut. Namun tiba-tiba dirasanya nada suaranya terlalu lembut untuk seorang musuh yang belum. Bebas dari tuduhan membunuh ayahnya. Maka ia merasa perlu mengulangi pertanyaan tadi dengan nada dibuat lebih galak, kau sudah sadar. Matthew Yau Hau terbuka lebih lebar, lalu berpaling ke sumber suara yang galak tapi merdu itu. Ia tercengang melihat seorang gadis berpakaian ringkas serbah hitam duduk tidak jauh dari tempatnya, di samping abu sebuah perapian kecil yang sudah padam. Kedok kain hitam yang biasa menyembunyikan kecantikannya, kini hanya tersampir di leharnya. Agaknya Inhi yang tidak mengenakannya sewaktu tidur tadi. Eh, kiranya kaulah gadis berkedok itu, Sapa Yos Yau Hau sambil tersenyum. Tangannya diangkat untuk merabak kepalanya, seolah meyakinkan bahwa batok kepalanya masih ada, belum lenyap dipenggal oleh gadis itu. Jangan cengar-cengir kembali Inhi yang membentak galak. Bahkan ia mencabut pedangnya, dan ujung pedang itu tau-tau sudah menempel di kulit leher Yos Yau Hau. Iblis kecil, coba kau akui sekali lagi bahwa kau anak Yotiat, Iblis nomor empat dari Leng San Suoke. Ya, memang. Bagus. Berani juga kau. Kemarin malam kau sudah menolongku, dan kini aku menolongmu sekali. Jadi sudah impas bukan? Untuk seterusnya, kalau kau kebunuh, takkan ada yang menuduh aku tidak kenal budi. Yos Yau Hau melirik ujung pedang yang menempel di bawah dagunya, namun gerakannya begitu hati-hati supaya lehernya tidak teriris pedang setajam pisau cukur itu. Katanya, bagus juga pikiranmu. Menyelamatkan untuk membunuh. Itu pasti ajaran luhur Kim Jok Bun kan? Kenapa tidak? Ayahku telah terbunuh dengan sewenang-wenang. Siapa ayahmu? Setidak-tidaknya aku bisa tau mati di tangan anak siapa. Tanpa sadar timbul juga kekaguman In Hiang melihat ketenangan Iblis cilik ini dalam menghadapi maut. Tatapan matanya yang tajam. Iblis kecil, coba kau wakui sekali lagi bahwa kau anak Yotiat, Iblis nomor emat dari Leng San Suoke. Bening itu bahkan tak sanggup dihadapi oleh In Hiang. Ayahku pangeran In Kui Chu, oh. Nah, Iblis kecil, sekarang kau tau bagaimana perasaan seorang anak yang sejak umur 8 tahun tak pernah lagi menikmati kasih sayang seorang ayah, bukan? Orang itulah aku, jadi pantas kalau aku harus membalas dendam. Dan kau, malaikat kecil, bisakah kau bayangkan perasaan seorang yang selama 10 tahun hidup bersembunyi dihantui ketakutan, karena dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dilakukannya? Siapa orang itu ayahku, Yotiat. Pedang In Hiang tiba-tiba bergetar, sama dengan hatinya yang juga digetarkan kebimbangan. Maksudmu, maksudmu, bukan ayahmu yang membunuh ayahku. Sahut Yos Yau Hau, aku tidak ingkar bahwa ayahku seorang penjahat, banyak korban. Korbannya yang tak bersalah mati di tangannya. Tapi di antara korban-korban itu tidak ada yang bernama pangeran In Kui Chu. Saat ini ayahku sudah mati, dibunuh, namun aku tidak dendam kepada siapapun. Aku hanya tidak rela kalau nama ayahku, biarpun sudah kotor, lalu dijadikan keranjang sampah bagi orang lain. Harus memikul kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain, hanya agar si pelaku yang sebenarnya tetap dapat tampil sebagai tokoh terhormat. Pedang In Hiang terkulai, ujungnya menyentuh rumputan yang masih berembun. Ayahmu sendiri yang mengaku bahwa dia tidak membunuh ayahku? Ya, In Hiang tiba-tiba tertawa dingin dan kembali mengangkat pedangnya untuk menodong leher Yos Yau Hau yang masih rebah di rumputan, sambil berkata, Ayahmu sendiri yang bilang begitu? Pantas. Memang tidak ada maling yang mengaku terang-terangan sebelum digebuki. Yos Yau Hau juga tertawa dingin, begitu pula, tidak ada seorang tokoh yang sudah terlanjur dihormati, sudi menjadi cacat namanya meskipun telah melakukan perbuatan jahat. Untuk perbuatan jahatnya itu, pasti akan dicarikannya orang lain sebagai kambing hitam. Siapa orang yang kau tuduh macam itu belum bisa kukatakan, tapi ada, dan sedang. Kuselidiki dirinya. Mungkin dia seorang tokoh terhormat di masyarakat, namun damdiam punya sumber-sumber penghasilan yang tidak halal. Misalnya menyelenggarakan rumah bordil, rumah judi atau tempat pengisapan madat yang sebenarnya dilarang oleh Kaisar Tsu Kuang sendiri. Ini yang termangu-mangu. Kalau dipikir-pikir, kecurigaan harusnya tidak hanya kepada Leng San Suoke saja, kepada Leng Seai juga harus. Omongan iblis cilik itu tidak ngawur. Selama beberapa hari berada di Long Kaan, ia sudah tahu siapa tokoh seperti yang dikatakan Yos Yau Hau itu. Yang selalu berkhutbah tentang jahatnya judi dan madat, namun dari belakang layar menjadi pelindungan rumah-rumah maksiat itu. Leng Seai. Dan orang munafik macam itukah yang harus dipercaya sebagai satu-satunya saksi peristiwa kematian ayahnya? Baik, aku tidak akan membunuhmu sekarang, kata In Hyang kemudian, sambil menyerungkan pedangnya. Tapi akan aku selidiki terus peristiwa tewasnya ayahku. Kalau terbukti terbunuh oleh Leng San Suoke, kau harus menanggung akibatnya pula. Akan aku kejar biarpun sampai ke kolong langit. Habis itu, si gadis terus melangkah pergi. Tapi belum sampai sepuluh langkah, ia berhenti dan berkata, di bawah pohon itu ada buah-buahan yang sudah kukumpulkan. Kau boleh memakannya kalau mau. Pikir Yus Yau Hau, hem, baru saja membentak-bentak dan mengancam dengan pedang, sekarang menawari makan. Sementara itu, In Hyang sudah melangkah lagi, tapi terhenti lagi, dan pertanyaannya kali. Ini sungguh jauh dari nada permusuhan, kau tidak apa-apa kalau sendirian disini? Kau khawatir aku kabur? Eh, tidak. Maksudku, bagaimana kalau tiba-tiba dari hutan itu muncul seekor harimau, lalu membunuhmu? Gampang, sahut Yus Yau Hau Uringan. Karilah harimau yang memakan aku itu, lalu angkatlah dia menjadi anggota kehormatan Kim Jiok Bun. Bukankah harimau itu sudah berjasa membunuh seorang musuh Kim Jiok Bun? In Hyang membanting kakinya dengan jengkel. Baiklah aku turuti saranmu itu. Kalau harimau yang bakal membunuhmu itu jantan, aku rela menjadi istrinya. Ah, harimau yang beruntung, kata Yus Yau Hau U sambil tertawa. Sayangnya, meskipun aku bernama Yau Hau, macan kecil, tetapi aku tidak bisa memangsa diriku sendiri, sehingga aku tidak beruntung mendapat hadiah puteri yang cantik. Wajah In Hyang kontan memerah sampai ke kedua telinganya. Dasar turunan penjahat, pikirannya kotor dan mulutnya busuk, makinya sambil beranjak pergi. SF. Siang hari itu, seorang lelaki berpakaian lusuh seperti jembel, memakai topi rumput yang setengah rusak, tanpa ragu-ragu melangkah mendekati pintu gerbang tangsi utama di kota Longkoan. Ketika serdadu-serdadu penjaga menghentikannya, si jembel dengan gagah, aku akan menghadap Chong Peng Taijin. Tanda atau wawenang apa yang kau punyai tanya komandan jaga. Tanda tidak punya, tapi laporkan saja bahwa aku yang bernama Sandi Hekci, mau menghadap Chong Peng Taijin untuk membawa laporan penting. Para serdadu terpengaruh oleh gaya Hekci itu, dan tidak berani memandang rendah lagi. Mereka menduga, jembel ini tentu seorang matumatusuruhan seng Chong Peng Taijin. Maka seorang serdadu masuk untuk melaporkan, dan tak lama kemudian keluar kembali. Membawa pesan dari Chong Peng Taijin sendiri agar si tikus hitam ini langsung diantarkan ke ruang pribadi Chong Peng Taijin sendiri. Setelah berada di ruang pribadi Hukong Hwe, baru saja si Hekci hendak melapor, Hukong Hwe telah berkata dengan nada menegur, Gila kau! Kenapa kau mencari aku kemari, dan di siang hari bolong pula? Bagaimana kalau sampai ada orang melihat dan mencurigai aku maaf, Chong Peng? Memang seharusnya aku menunggu saja di tempat persembunyianku, biar Chong Peng saja yang datang ke sana. Tetapi aku khawatir terlambat, karena ada berita penting yang harus segera kulaporkan kepada Chong Peng. Berita apa? Kami telah berhasil mengetahui pihak mana yang menculik Lam Kiong Peng, bahkan juga tempat di mana Lam Kiong Peng disekap. Ini baru berita, pikir Hukong Hwe. Begitu besar minatnya, sehingga ia tinggalkan kursinya untuk berjalan melingkari meja demi mendekati si tikus hitam. Benarkah itu? Benar, Chong Peng. Kau dan teman-temanmu bekerja dengan memuaskan sekali. Tetapi nanti pesankan kepada teman-temanmu, jangan sampai keterangan ini bocor ke pihak manapun. Apalagi sampai didengar Lam Kiong Peng adalah Kong Sun Hong, seorang bandit yang pernah punya sarang di sebuah bukit, tidak jauh dari kota Kishong Koan. Bandit itu menuduh Lam Sahai telah menghancurkan sarangnya dengan meminjam tangan Chiu Him Tiang, Panglima Kishong Koan. Maka Kong Sun Hong lalu menculik Lam Kiong Peng untuk memeras Lam Sahai, katanya untuk minta ganti rugi kehancuran sarangnya. Kukong Hwe tersenyum puas. Puas sekali rasanya mendengar kabar Lam Sahai mendapat kesusahan besar. Lebih puas lagi seandainya Kong Sun Hong tidak sekedar menahan, tapi juga membunuh Lam Kiong Peng sekalian. Dengan demikian Lam Sahai akan batal menjadi keluarga pangeran Inkong Beng. Perkawinan itulah yang ditentang hukong Hwe, karena dianggap sebagai siasat Lam Sahai untuk memperkuat diri. Tetapi, Cong Peng, hem. Selama ini kami menutup mulut rapat-rapat, sehingga Cong Peng adalah orang pertama yang mengetahui kabar ini dari kami. Tapi, bukan kami saja agaknya yang berhasil mencium jejak kawanan penculik itu. Semalam, orang-orangnya Lam Sahai agaknya juga berhasil. Hah? Bagaimana bisa begitu? Ini karena tingkah laku gegabah dari anak buah Kong Sun Hong sendiri. Dasar kaum bandit kasar yang tidak pakai otak. Rupanya mereka. Begitu yakin kalau tuntutan mereka akan dipenuhi Lam Sahai, yakin pula Lam Sahai takkan berani bertindak selama anaknya ada di tangan mereka, maka bandit-bandit itu jadi kurang hati-hati. Mereka gampang dibuntuti sampai ke persembunyian mereka. Terus tindakan apa yang akan diambil Lam Sahai? Sampai saat ini baru tahap persiapan. Aku berhasil mengintai kesibukan di gedung Lam Sahai dengan cara memanjat tembok halaman. Dan agaknya orang Silem itu sedang menyiapkan sebuah seragapan untuk menyelamatkan Lam Kiong Peng. Mereka mempelajari denah segala. Hukong Hwe Mondar mandir di ruangan itu sambil berpikir keras, Lam Sahai tidak boleh sampai berhasil membebaskan anaknya. Dia harus gagal. Sebab kalau sampai Lam Kiong Peng berhasil dibebaskan dari tangan penculik, pernikahannya dengan In Hi yang pasti takkan ditunda-tunda lagi. Lam Sahai dan Ing Kong. Beng akan terikat hubungan kekeluargaan, dan kedudukanku makin lemah. Tiba-tiba Hukong Hwe Menghentikan Mondar mandirnya, dengan tinju terkepal ia menanyai si Hek Chi, kalian bersembilan sanggup mengambil Lam Kiong Peng atau tidak? Wajah Hek Chi menunjukkan keragu-raguannya. Cong Peng, kami hanya sembilan orang, sedangkan anak buah Kong Sun Hang sekitar empat puluh orang. Bagaimana kami bisa mengambil Lam Kiong Peng dari tangan mereka? Kecuali kalau kami sekedar penunjuk jalan, sedangkan Cong Peng menggerakkan pasukan. Goblok. Kalau aku tidak khawatir menarik perhatian, kenapa aku gunakan tenaga kalian? Bekerjalah menggunakan otak. Aku kan tidak menyuruh kalian merebut Lam Kiong Peng secara kekerasan. Kalian hanya perlu bersembunyi sambil mengintai di sekitar persembunyian Kong Sun Hang. Kalau antara orang-orangnya Kong Sun Hang dan Lam Sahai, Sudah saling geberak, itulah kesempatan kalian untuk membawa Lam Kiong Peng. Paham tidak? Wah, itu akal bagus. Baiklah, kami sanggup. Jadi kau sanggup, juga teman-temanmu ya? Tetapi, tetapi, Hek Chi lalu cengar. Cengir sambil menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya. Hukong Hwe paham apa yang diinginkan tenaga upahannya ini? Ia membuka lacinya, mengeluarkan sekantong uang dan dilemparkan kepada Hek Chi. Hek Chi menangkapnya dengan sigap.